Hai bunda-bunda assalamualaikum semua Kali ini Umi mau berbagi resep kue cucur merah putih spesial hari kemerdekaan Ini enak banget, lembut walaupun sudah dingin dan tentunya nyerat banget ya Mau tau apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Umi Terima kasih Langkah pertama masukkan gula pasir sebanyak 520 gram gula pasir 1 liter air Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang saja ya Jangan sampai mendidih ya Ini cukup sampai si gula pasirnya ini larut saja Jangan terlalu panas juga ya Ini pokoknya sampai gulanya larut saja ya Kemudian ini Umi tambahkan vanili cair atau perasa vanila ya Lanjut ini diaduk-aduk lagi Ditunggu sampai si gula pasirnya ini benar-benar larut ya bun Nah kira-kira seperti ini Ini boleh matikan api kompor Kemudian sisikan Selanjutnya ini ada tepung sebanyak 440 gram Tepung beras juga sebanyak 440 gram Kemudian jangan lupa tambahkan garam secukupnya Kemudian ini diaduk-aduk dulu ya Agar si tepung berasnya itu menyatu dengan tepung terigonya Lanjut kemudian masukkan air gula yang sudah dimasak tadi secara bertahap ya bun Sambil terus diaduk Ini tujuannya agar tidak ada tepung yang menggumpal gitu ya Biar lebih mudah lagi Masukkan secara bertahap ya Sambil terus diaduk bunda Nah kira-kira seperti di video ini ya bunda Kalau mau dimixer juga boleh Tidak apa-apa Karena hari ini Umi pengennya pakai balon whisk aja Tidak apa-apa ya Tapi memang cara ngaduknya itu lebih lama aja Kalau pakai mixer lebih mudah Nah kira-kira nanti hasilnya halus seperti ini ya bunda Kemudian ini ditutup Dan didiamkan minimal itu 3 jam ya Atau semalaman boleh tidak apa-apa Nah kalau sudah 3 jam Nanti ini kira-kira hasilnya seperti ini bunda Tuh bisa dilihat ya Ini diaduk-aduk dulu ya Sebelum kita cetak Ini harus diaduk terus ya Itu tipsnya ya Pokoknya setiap mau tuang adonan itu Nanti harus diaduk terus ya bunda Nah kali ini itu karena temanya Indonesia Merdeka Jadi kali ini tuh Umi mau bikin yang warna merah putih bunda Kali ini Umi bikin ini agak merah gitu ya Merdeka ya kan bun Untuk warnanya ini Umi tambahkan pewarna merah cabe ya Ini lalu diaduk-aduk dulu Ini dibagi menjadi 2 bagian gitu ya bunda Nah kalau sudah selesai dibagi ini langsung dicetak ya Cara cetaknya itu bisa lihat seperti di video bunda Kalau bunda-bunda punya cetakan yang langsung 2 tuang warna itu Boleh ya bun gak apa-apa tapi menurut Umi nanti warnanya gak cantik di bagian tengahnya bunda Jadi menurut Umi tuh mending pakai 2 wadah gitu Terus dituang secara bersamaan ya Untuk apinya jangan gunakan api kecil dan jangan gunakan api besar Ini cukup api sedang saja ya Nah tandanya kue cucur itu berhasil Bagian bawahnya itu berbentuk topi Dan diatasnya itu sudah keluar cairan gitu Itu berarti sudah berhasil bunda buat cucurnya Tuh cantikkan warna merah putih bunda Tuh ini Umi contohkan satu kali lagi ya bun Cara nuangnya secara bersamaan seperti ini Bisa dilihatkan itu nyeratnya cantik banget Ketengah kayak gini bunda Tuh ini tuh tunggu sampai bagian tengahnya itu Agak keluar cairan kayak gini ya bun Nah itu tandanya sudah berhasil Nah kemudian ini boleh disisir kayak gini Kemudian ini ditabur sama minyaknya kayak gini bun tuh ya Terus ini lanjut dibalik kayak gini bunda Tuh cantik banget kan Berbentuk topi kayak gini Nah kalau sudah kayak gini Ini langsung diangkat Dengan cara ditusuk kayak gini Biar lebih mudah aja ya bun Tuh langsung aja ditiriskan Nah kalau kue cucurnya itu sudah dingin Jangan lupa dikemas pakai plastik OPP ya Biar nanti kue cucurnya itu walaupun sudah dingin Tetap lembut bunda-bunda Nah dikemasnya pakai plastik OPP ukuran 10 ya bun Tuh nanti hasilnya tuh bisa jadi lebih cantik Dan kalau mau dijual di pasar itu Nilai jualnya itu lebih tinggi lagi loh bun Soalnya ini kalau dikemas pakai plastik OPP itu lebih cantik lagi Apalagi nanti ditambah stiker thank you Kayak gini bunda tuh Lebih cantik lagi Ini cocok banget untuk suguhan Kalau di rumah kita lagi ada cara Isian snack box kayak gitu juga ya bun Lebih cocok lagi ya Terima kasih sudah menonton video Umi sampai selesai Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di resep dapur Umi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax